Intro Mirip kartu domino, kasus penyalahgunan obat paracetamol kafein carisoprodol atau lebih populer dengan sebutan PCC merebak di sejumlah kota. Dikendari Sulawesi dimana pertama kali kasus menjual, belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi belum terjawab, dari mana pelaku mendapatkan obat-obatan berbahaya yang begitu mudah mereka dapatkan? Inilah laporan khusus yang ini, Teror Obat PCC. Petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan Bepom, meraziah toko obat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin 18 September 2017. Di dua, toko obat di Jalan Industri dan Jalan Ki Hajar Dewantara ditemukan obat kedalu warsa. Seorang pemilik toko dibawa ke kantor polisi karena menjual obat keras tanpa izin dari Dinas Kesehatan. Di kota lain, raziah serupa juga digencarkan dengan hasil nyaris serupa. Jadi di sini, di toko Chungho, kita banyak menemukan obat-obat keras tanpa dilengkapi dengan resep dari dokter, apotek, sehingga di toko ini akan kita laksanakan penindakan secara tegas. Pemicu razia obat ilegal dipicu kejadian di Kendari, Sulawesi Tenggara. 68 remaja dilarikan ke rumah sakit setelah menenggak obat PCC. Salah seorang di antaranya tewas tenggelam di laut. Aparat Polsek Mendonga, Kota Kendari menangkap empat pengedar PCC. Menyusul kemudian belasan tersangka lain yang juga diringkus. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana, maksimal 15 tahun penjara. Salah seorang merupakan apoteker, dan seorang lagi adalah asisten apoteker, yang ditangkap di sebuah apotek di jalan sawo-sawo Kota Kendari. Badan Narkotika Nasional atau BNN akhirnya mengklarifikasi. PCC bukanlah narkotika, melainkan obat keras. Badan Narkotika Nasional mensinyalir PCC sudah beredar di ibu kota. Salah satu indikatornya, Polres Bintan menemukan 10 ton bahan baku obat PCC yang akan dikirim ke Jakarta. Indikasi lain, penemuan gudang penyimpanan obat-obatan ilegal di kawasan Cibogo, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam pegerbekan, Senin silam, aparat Direkturat Tindak Pidana Narkoba dari Baris Krimpori menyita 4 ton bahan dasar untuk pembuatan PCC. Namun yang belum terjawab, dari mana pemilik yang buron mendapatkan bahan baku tersebut? Dalam kasus dikendari, selain PCC, korban juga mengkonsumsi obat keras tramadol dan somadril yang sejak lama ditarik dari peredaran. Kita menemukan sejenis serbuk trimadol, trihe, kafein, serta bubuk-bubuk yang dicampur. Sangat banyak yang kita perkirakan korang demi 4 ton. Ini gudang yang menurut keterangan masyarakat di sini, Ini 6 bulan terakhir baru digunakan tertutup seperti ini. Di sisi merupakan campuran obat paracetamol, kafein, korisoprodol, di mana 2 obat yang disebutkan di awal dijual bebas karena tidak berpotensi menimbulkan bahaya serius. Adapun korisoprodol merupakan obat keras, namun harus menggunakan resep dokter. Obat ini untuk merendahkan rasa nyeri akut pada orang dewasa. Kaarisoprodol memiliki efek sediatif atau menenangkan yang cukup kuat. Jika disalahgunakan, pemakaiannya bisa mengalami kejang-kejang dan halusinasi berlebihan. Salah seorang korban dikendari misalnya, mendadak ingin berenang dan ditemukan tewas di laut. Meski tergolong obat keras, PCC dijual bebas dengan harga Rp20.000 per butir. Penyitaan bahan baku obat PCC di Bintan maupun penemuan ribuan butir obat PCC di Bekasar menjurus kepada keterlibatan sejumlah pelaku di Jakarta. Motif apa sebenarnya yang mendasari pelaku membagikan tablet PCC secara cuma-cuma? Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyita 29.000 putir obat PCC. Obat yang terlarang dijual secara bebas ini ditemukan di salah satu pedagang besar farmasi resmi di Kota Makassar. Dari pengakuan pemilik, obat PCC didapatkan dari Jakarta dan rencananya akan dikirim ke wilayah timur Indonesia seperti Papua. Penyitaan puluhan ribu butir PCC di Makassar diikuti terbongkarnya bahan baku PCC di Bintan yang akan dikirim ke Jakarta kian menegaskan keterlibatan sejumlah pelaku di ibu kota. Bahan baku dikirim dari Bintan kemudian diolah di Jakarta untuk kemudian didistribusikan ke daerah lain. Penyalahgunaan PCC tak terlepas dari faktor harga yang relatif murah dibandingkan sabu maupun ekstasi. Sebutir pil PCC dijual Rp 20.000 dan bandingkan dengan ekstasi yang harganya Rp 150.000 atau 1 gram sabu yang harganya mencapai Rp 2 juta. Meski demikian, efek penyalahgunaan pil PCC tak kalah mengerikan. Karena itulah, tidak ingin daerahnya kecolongan oleh pengedar PCC, polisi gencar mendatangi sekolah-sekolah untuk mengingatkan para guru dan pelajar untuk tidak sembarangan menerima barang yang pengirimnya tidak jelas. Supaya selalu mengawasi anak-anak, pilih pengiriman di sekolah dan selalu menyampaikan kepada orang tua dengan pengamanan terhadap anak-anak di sendiri. Yang juga anak-anak jangan bisa disampaikan kemahalan. Selalu ini, lebih banyak jangan menerima ataupun mengantisipasi keamanan terhadap anak-anak. Kalau adanya pengetahuan yang diberikan hari ini, anak-anak kita ini lebih hati-hati juga menerima apapun yang diberikan oleh siapapun yang tidak dikenal. Berdasarkan hasil uji coba laboratorium oleh Bepom, tablet PCC yang dikonsumsi dikendari juga mengandung tramadol. Jika dikonsumsi berlebihan, akan berdampak pada kejiwaan konsumennya. Bepom menduga, tablet PCC dikendari merupakan produk industri rumahan yang diberikan secara cuma-cuma kepada warga. Artinya, kasus tablet PCC merupakan teror yang tak boleh dianggap remeh. Itu tablet produk yang obat yang dulu pernah menjadi obat, tapi bukan obat PCC namanya, dengan brand yang lain. Pernah ada, tapi kemudian ditarik peredarannya karena mengandung bahan karistropodol yang sudah ilegal karena sering disalahgunakan. Jadi, itu adalah bukan tablet obat yang masih digunakan. Bukan. Dan tidak pernah ada dalam bentuk yang terregistrasi sebagai obat PCC. Ya, tidak ada. Jadi, itu adalah kandungan di dalamnya. Jadi, tiga senyawa aktif yang ada di dalamnya, yaitu paracetamol, kafein, dan parisoprodol. Kasus kendari itu, ada upaya itu bukan pemakai, tapi ada yang memberikan, yang fit, memberikan dengan secara cuma-cuma, bukan pembelian. Ya, secara cuma-cuma diberikan dengan ini-iwi misalnya, penguat untuk kuat belajar buat anak-anak. Ini menjadi catatan bahwa kita melihat bahwa ini ada indikasi bahwa ada teror. Mengapa trennya dengan memberikan, ya seperti gratis lah bahkan, cuma 25 ribu dapat 10 pil kan, pil apa yang bisa dimudahkan? Padahal kalau sudah ada reproduksinya, bahan-bapunya didatangkan dari India. Kemudian, proses pembuatannya apa semurah itu? Nah, kalau tidak ada motivasi keuntungan ekonomi dengan cara mengedarkan tablet PCC ini, kemudian yang di belakangnya agenda apa, yang sedang dilakukan oleh mereka, skenario apa, itu yang memang harus terungkap. Apa yang diungkapkan Bepom, maupun BNN, menjadi pernyataan menarik. Akankah teror bernama tablet PCC bakal lenyap di telan isu besar lain? Dalam batas ini, masyarakat awam lagi-lagi menjadi korban. Mumbul, alias mabuk-mabuk murah dengan mengkonsumsi pil PCC, ditrenkan para pemuda di kendari Sulawesi Tenggara. Dianggap sebagai pengganti minuman keras, harga pil PCC lebih murah dibandingkan dengan narkoba jenis sabu dan juga ekstasi. Namun, dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut tak kalah mengerikan. Ada yang menarik, dari pengakuan mantan bandar obat-obatan terlarang di kendari, yang dengan mudahnya mendapatkan obat-obat tersebut dengan mudahnya. Berikut wawancara eksklusif RTV di kendari Sulawesi Tenggara. Terramadol, sempat juga PCC sama Somadril, mbak. Dari Terramadol sendiri, kalau konsumsi sekitar 8 sampai 10 biji itu, pas kita terbaring seperti flame, mbak. jadi badan seperti terangkat. Tapi, efek jeleknya itu, mbak. Orang pegang sedikit, itu kita kaget. Luar biasa, mbak. Itu pasar jualnya sih lebih gampang di pasar-pasar remaja, mbak. Cuk, ini kan obat-obat nggak mahal, mbak. Jadi, di kelas remaja mampu beli, kok. Terramadol itu mungkin sekitar 3 ribu per biji, mbak. dan harga yang lainnya hampir merata di sampai 10 ribu lah. Sindikat narkoba masih saja memasok barang telarang kelapas di Pekanparu Riau. Sesaat lagi di Turnback Crime RTV. Terima kasih telah menonton!